Kiyunanashiki Jusensa Jiha merupakan sebutan untuk tank kelas medium era Kekaisaran Jepang. Ia digunakan oleh tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Shino, Perang Kalkinkul, Perang Dunia Kedua, dan Perang di Hindia Timur. Tank tipe 97 Jiha itulah namanya. Ia merupakan tank kelas medium yang memiliki desain yang sedikit berbeda dibandingkan tank-tank lain pada masanya dan digunakan sebagai dukungan utama serangan infanteri Jepang kala itu. Serta tercatat sebagai salah satu tank kelas medium yang paling banyak diproduksi pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah tahun 1941, desain tank ini dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan kebanyakan tank sekutu. Hingga pada tahun 1942, diproduksilah versi baru dari tank 97 Jiha, yaitu tipe 97 Sinhoto Jiha, dengan peningkatan pelindungan dan persenjataan yang lebih baik. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2Rifle. Sejarah penyebutan tank Jepang berasal dari bahasa Jepang kuno. Kata Ji berasal dari kata Jusensa, yang berarti tank medium, dan Ha berasal dari kata Hi, yang berarti angka 3. Sedangkan tipe 97 merupakan singkatan dari tahun kekaisaran Jepang, yaitu 2597, yang jika dikonversi dalam kalender Masei menjadi 1937. Karir dari medium tank tipe 97 Jiha dimulai pada akhir tahun 1930-an. Saat itu, tank tipe 89 Igo dianggap sudah usang dan terlalu lambat, sehingga tidak mampu mengimbangi kecepatan infanteri. Angkatan Darat Kekaisaran Jepang atau IJA lalu memulai program untuk pengembangan tank yang dapat menampung 4 grup, armor yang lebih tebal, dan kecepatan akselerasi yang lebih baik. Rancangan awal tipe 97 Jiha pada tahun 1936, kemudian prototipenya selesai dibuat pada Juni 1937 di Tokyo, yang dikerjakan oleh Mitsubishi Heavy Industries. Hal ini dibarengi dengan pecahnya perang antara Jepang melawan Tiongkok pada tanggal 7 Juli 1937, sehingga batasan anggaran dihilangkan, dan model tank Mitsubishi Jiha yang baru ini disetujui untuk diproduksi secara massal pada tahun 1938. Spesifikasi dari tank tipe 97 Jiha memiliki masa seberat 14,3 ton, panjang 5,5 meter, lebar 2,33 meter, dan tinggi 2,21 meter, dengan konstruksi lambung yang menyatu dengan komponen mesin di bagian belakang. Total, tank ini diproduksi sebanyak 1.162 unit. Tank ini mampu menampung 4 kru termasuk seorang driver di bagian depan kanan, seorang penembak senapan mesin di bagian kiri, dan 2 orang berada di bagian turut. Salah satunya bertugas sebagai komandan operasi dengan melakukan komunikasi eksternal menggunakan radio, dan secara internal menggunakan 12 lampu kode dan bel. Lampu-lampu ini akan mengirimkan kode isyarat kepada driver yang berada di bawah, sehingga saat di medan pertempuran, komunikasi antar kru tidak akan terganggu. Tipe 97 CH dilengkapi dengan senjata utama yang sama seperti yang digunakan pada tank 89 Igo sebelumnya, yaitu meriam kaliber 57 mm laras pendek dengan kecepatan putaran moncong yang relatif rendah, dan tidak memiliki gigi elevasi sehingga dalam pengoperasiannya menggunakan tenaga si penembak untuk mengangkat amunisinya. Namun karena tank ini diperuntukkan hanya dalam dukungan infanteri, senjata tersebut dianggap sudah mumpuni. Selain itu, tank ini juga dilengkapi dengan dua senapan mesin kaliber 7,7 mm yang berada di bagian kiri depan, dan satu lagi berada di bagian belakang turut. Turutnya sendiri mampu berputar sebesar 360 derajat secara penuh, sehingga dapat memberikan sudut penembakan secara maksimal. Pertahanan tank ini memiliki armor yang paling tebal pada bagian depan turut, yaitu setebal 25 mm, serta pada bagian depan lambung setebal 15-25 mm. Sedangkan untuk dapur wajunya, tank tipe 97 menggunakan mesin diesel Mitsubishi SA-12200 VD V12 berkapasitas 21,7 liter berpendingin udara yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 170 HP pada putaran 2000 RPM. Mesin ini sanggup mendorong tank melaju hingga kecepatan maksimum 38 km per jam dengan jangkauan operasional sejauh 210 km. Kemudian pada tahun 1942, versi baru tank ini mulai diproduksi sebanyak 930 unit, yaitu tipe 97 Sinhoto Jiha atau tipe 97 Kai, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kecepatan saat menembak, guna mengimbangi tank BT-5 dan BT-7 milik Soviet yang secara teknis mengungguli tank 97 Jiha dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi kubu Jepang pada perang Kalkinkul. Tipe 97 Sinhoto Jiha yang baru ini dibekali dengan meriam utama kaliber 47 mm dan dirancang khusus untuk melawan tank Soviet dengan memiliki laras yang lebih panjang sehingga menghasilkan penetrasi tembakan yang jauh lebih baik dibandingkan tipe sebelumnya, dengan kecepatan tembakan mencapai 830 meter per detik dan jangkauan tembakan sejauh 6.900 meter. Pada tipe baru ini, ia juga mengalami peningkatan dengan ketebalan armor bagian depan turut menjadi 33 mm dan sisi samping 26 mm, sehingga masanya bertambah menjadi 16 ton. Tetapi sayangnya, tank ini berhenti diproduksi pada tahun 1943 dikarenakan terbatasnya ketersediaan bahan baku. Sejarah pertempuran pertama tipe 97 Jiha ditugaskan di China pada masa Perang Sino II, yaitu pada tahun 1938. Kemudian, ujian nyata pertamanya dimulai pada Juli 1939 saat terjadinya pertempuran Kalkinkul antara Jepang melawan Soviet. Sedangkan pada Perang Dunia Kedua, penugasan 97 Jiha dimulai dari tanggal 8 Desember 1941 hingga awal tahun 1942 dalam pertempuran Malaya dan pertempuran Singapura. Hasilnya, Jepang berhasil memaksa pasukan Inggris yang bertahan untuk meninggalkan sebagian besar wilayah Malaya Utara. Salah satu kunci seluruh keberhasilan militer Jepang di Malaya dan Singapura adalah kemunculan tak terduga dari tank ini, karena umumnya tank Jepang memiliki bobot yang lebih ringan, sehingga medan hutan yang lebat dan tanah yang gembur pun tidak menjadi kendala bagi tank ini. Sementara kakaknya, yaitu tipe 97 Shinhoto Jiha, pertama kali ditugaskan dalam pertempuran Korekitor di Filipina pada tahun 1942. Pada saat itu, tank ini sangat efektif dalam pertempuran, terbukti dengan hasil membungkam beberapa posisi pertahanan Amerika. Selanjutnya, pada tahun 1943, tank ini juga ditugaskan di Hindia Timur, yaitu Indonesia, dalam jumlah yang terbatas untuk melawan pasukan gabungan antara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia di Papua, dan sebagian ditugaskan di Guadalcanal selama penyerangan kepulauan Solomon. Kemudian pada tahun 1945, 14 unit Shinhoto Jiha ditugaskan dalam pertempuran Okinawa melawan 800 tank gabungan milik Angkatan Darat Amerika. Namun sayangnya, tank-tank Jepang dikalahkan dalam serangan balik tersebut. Kondisi serupa juga terulang saat tentara Kuantung melawan invasi Soviet ke Manchuria, dengan tertangkapnya 389 tank milik Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, tank tipe 97 yang ditangkap selama invasi Soviet ke Manchuria, lalu diserahkan kepada tentara komunis Tiongkok. Meskipun tipe 97 Jiha maupun 97 Shinhoto Jiha, termasuk tank kelas medium yang terbukti, mampu melakukan perlawanan terhadap serangan tank sekutu, bahkan mampu memberikan kejutan kemenangan di wilayah Malaya. Tetapi pada akhirnya, dengan kemajuan peralatan tempur, serta kekuatan yang besar dari pihak sekutu, dan banyaknya faktor lain yang membuat Jepang harus mengakui kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Pagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami, salam M2 Rifle. Terima kasih sudah menonton video ini.